Jadi gini Jum, gue itu bosen banget Jum, Xiaomi Mi 9 gue itu selalu ternak di Android 9 Jum, kadang dia gue itu suka penasaran gimana rasanya Xiaomi Mi 9 itu pake Android 12L, ya sama aja kayak lu Jum, suka penasaran sama binci, apa dibalik kain tipis yang binci pake, ya itu manusiawi sih. Nah jadi nih ya, disini gue ada rencana pengen hijrah dari Android 9 ke Android 12L, ya bukan rencana sih emang mau pasang, nah kebanyakan nih ya pasukan cabul, kalo pasang custom ROM itu pasti pake custom recovery, kayaknya itu udah biasa ya, gak ada aneh-anehnya gitu ya Jum, ya. Tapi sekarang, gue pasang custom ROM itu pake CMD Jum, keren gak? Ayah biasa sih. Lu tau gak Jum, pasang custom ROM lewat CMD itu lebih abdol dan jarang banget yang namanya error. Seriusan Jum? Nah soalnya ya, kalo misalkan kita pasang custom ROM pake custom recovery, ada aja error yang muncul. Kadang tulisannya merah, kadang error 7, kadang OS nya gak support, yang paling parahnya, pas selesai pasang custom ROM, eh banyak aplikasi error dari sistem UI nya itu force close. Rasanya tuh pengen banting mantan kalo misalkan udah kayak gini Jum. Kalo kita pasang custom ROM lewat ADB ataupun lewat fastboard, kita gak perlu susah-susah nyari custom recovery Jum. Jadi bahan yang kita butuhin itu cuma 2, custom ROM dan rekom. Ya ini bukan termasuk recovery custom sih, ini masih termasuk ke recovery khusus buat ROM nya. Tapi yang gak semua custom ROM itu ada custom recovery nya, jadi cukup ROM aja. Nah jadi disini HP gue itu masih di Android 9, ya sebenernya sih emang bener-bener bosan banget di Android 9. Jadi gak ada fitur yang bisa gue akses Jum. Cuma emang kelebihan dari Android 9 itu kinerjanya, ya gak perlu kita tanyain lagi lah. Ya namanya Android 9 itu pasti GG parah Jum. Cuma ya disini gue pengen nyoba Android 12 L demi Magic Tweak. Kenapa pasang custom ROM lewat ADB dan fastboard itu gampang banget Jum? Soalnya kalian cukup aktifin fitur USB debagong yang ada di opsi pengembang Jum. Kalian aktifin aja seperti biasa. Soalnya fitur ini bener-bener penting banget meski HP Android kalian dirute ataupun belum dirute. Oh iya, gue dapet custom ROM ini di Google. Nanti kalau misalkan kalian pengen pasang juga, linknya bakalan gue taruh di kolom deskripsi. Nah sekarang kalian siapin kabel USB, boleh nyolong, boleh pinjem, ataupun punya sendiri. Sekarang ngerojokin aja kabel USB nya ke HP Android. Kemudian kalian buka CMD atau Command Prom. Disini gue menggunakan platform tool soalnya lebih mudah dan gampang. Soalnya yang mudah itu ya gampang. Nah kalian buka CMD seperti biasa. Kemudian kita cari ROM nya yang sudah kita pisahkan tadi. Jadi disini cuma ada TWRP sama ROM. Nah sekarang di CMD nya kita ketik aja ADB Reboot Bot Loader. Jadi kita bakalan masukin HP nya ke mode Bot Loader. Ya kalau misalkan kalian paham tombolnya, ya gak apa-apa pake tombol. Itu sama aja sih, gak ada bedanya. Nah kalau misalkan sudah ada di mode fastboot, kita cek driver nya. Disini sudah masuk. Kemudian kita ketik fastboot flash recovery. Kemudian kita geser aja file recovery nya. Kemudian tekan enter. Nah tunggu proses sampai selesai. Nah kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita ketik lagi fastboot reboot recovery. Kita tunggu sampai masuk ke menu recovery nya. Ada beberapa device, ya termasuk punya gue juga sih. Kalau misalkan masuk ke bot animasi, itu artinya gagal. Jadi kode ini emang gak support di HP gue. Jadi gue harus ngulang lagi. Nah disini gue pasang custom recovery. Nah cara masuknya, kita ketik fastboot, spasi reboot. Kemudian kita tahan volume atas dan tekan enter. Kenapa disini masuk lagi ke mode fastboot ya? Nah setelah gue teliti sama profesor, ternyata recovery pixel experience error. Jadi gue terpaksa pakai custom recovery dari tim win. Cuma ya sama aja sih caranya. Nah pertama kita wipe dulu semua partisi. Mulai dari case, dalvik, data, dan sistem. Gak berikut sama vendor. Kalau misalkan partisi dinamik itu gak ada sistemnya. Jadi bisa kalian skip. Nah kita wipe aja seperti biasa. Kemudian kita tekan kembali. Kemudian kita pilih advance. Kemudian kita pilih adb seedload. Nah kita centang kedua yang ada di atas. Kemudian geser ke kanan. Nah di cmd kita coba buat cek filenya. Oke disini filenya sudah ada. Kemudian kita ketik aja adb device. Kemudian enter. Nah disini driver seedload sudah terdeteksi. Kita ketik aja adb seedload. Sepasi kemudian geser aja romnya. Nah kalian tunggu aja sampai emak kalian pulang dari pasar. Oke kalau misalkan pemasangan romnya sudah selesai. Sekarang kita lakukan format data. Bisa lewat customer recovery. Bisa juga lewat cmd. Kalau misalkan lewat cmd kalian ketik aja. adb spasi remove spasi user data. Kemudian tekan enter. Nah disini sedang proses penghapusan data. Kenapa harus dihapus data? Soalnya kalau misalkan kagak dihapus. Nanti hape android kalian bakalan mentok di buat animasi. Atau di menu password. Jadi wajib banget yang namanya format data. Nah custom rom pixel experience android 12L. Ternyata emang kita harus memasang magisk. Itu biar gak break. Tapi kalau misalkan kalian pengennya itu gak di root. Kalian pasang dulu magisk nya. Nah setelah dipasang dan si hape nya udah nyala. Kalian boleh lepas magisk manajernya. Jadi caranya kayak gitu. Ini pengalaman buat kalian aja yang pengen pasang pixel experience android 12L di xiaomi mi 9. Nah disini sudah pasang magisk. Sekarang kita restart aja. Udah. Simple kan? Jadi menurut kalian gampangan mana jom? Pasang custom rom lewat seedlot? Atau pasang custom rom lewat custom recovery? Kalian komen aja di bawah. Kalau misalkan bang wajian pribadi lebih nyaman menggunakan seedlot. Soalnya lebih abdul. Katanya itu jom.